Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal. Bahkan didominasi kebakaran akibat dari konsleting listrik rumah warga. Sehingga kebakaran pemukiman kerap terjadi. Dengan demikian, Damkar meminta PLN untuk proaktif memberi himpawan kepada masyarakat untuk melakukan permajaan instalasi listrik. Ini sebagai upaya antisipasi terjadi kebakaran. Meningkatnya kasus kebakaran di Kuala Tunggal yang rata-rata disebabkan oleh konsleting listrik. Pihak Damkar Tanjung Jabung Barat meminta PLN untuk turut serta aktif dalam mengecek dan memberi himpawan kepada masyarakat untuk melakukan permajaan instalasi kabel listrik. Hal ini diperlukan karena instalasi listrik yang sudah berpuluh-puluh tahun rentan terjadi konsleting yang menyebabkan terjadi kebakaran. Meski bukan tanggung jawab PLN, namun pihak PLN dapat mengarahkan kepada instalasi listrik yang berkompeten dalam mengatasi peremajaan instalasi listrik. Kepala Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Iswardi, mengatakan hampir 95 persen penyebab kebakaran dari konsleting listrik, sedangkan sisanya kelalaian masyarakat dari kompor gas, obat nyamuk, dan lilin. Penyebab kebakaran ini hasil penyelidikan petugas kami rata-rata dari konsleting listrik. Hampir 90 persen dari konsleting listrik. Ada juga sebagian dikontrol, tapi... Sangat minim, Anda ya? Sangat minim sekali. Kami dari Dinas Pemerintah Uwakar ini sudah memberikan imbauan. Setiap malam kami mengimbau dengan berupaya patroli untuk menjaga masalah kelimbauan supaya lebih waspada, lebih memastikan kondisi listrik yang aman, kalau mau berpergian, banyaklah hal-hal lain yang kami imbau. Kemudian saya juga berharap kepada pihak Pemerintah Uwakar ini untuk mengimbau atau mengajak masyarakat yang jauh barat ini untuk merenovasi atau perenovasi atau perenovasi listrik yang ada. Sementara itu, Wakil Bupati Tancap Barat, Hairan, juga ikut menanggapi terkait meningkatnya kasus kebakaran di kota Kuala Tungkal. Hairan mengatakan mayoritas penyebab kebakaran bersumber dari konsleting listrik. Maka ke depan tidak menutup kemungkinan diwacanakan untuk dianggarkan melalui APBD untuk peremajaan instalasi listrik rumah tangga. Namun tentunya dalam hal ini, PLN juga mendukung kebijakan ini agar terlaksana dengan baik. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!